Intro Apa kabar Pemirsa Badar TV? Assalamualaikum Wr. Wb Kembali saya Dita Ruspen dihadir menyapa Anda Because it's time to talk Pemirsa kasus COVID-19 di Indonesia terus merangkak naik Dalam beberapa hari terakhir Penabahan kasus COVID-19 harian melonjak tajam Melewati angka 10.000 Padahal selama Desember 2021 hingga pertengahan Januari tahun ini Kasus harian cenderung landai di bawah angka 100 Eskalasi pandemi ini pun disebabkan meluasnya varian Omikron di tanah air Tak terkecuali di Jawa Barat Setelah sempat melandai angka kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Barat Mulai menunjukkan kenaikan signifikan Lantas langkah apa yang akan dilakukan pemerintah khususnya di Jawa Barat Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Omikron ini Kali ini akan kami bahas bersama dua narasumber Yaitu Dr. Raden Vini Adiani Dewi Sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dan juga Pak Tri Adianto PLD Wali Kota Bekasi Kita sapa satu persatu narasumber kita kali ini Assalamualaikum Ibu Dr. Vini Assalamualaikum Ibu Dr. Vini Assalamualaikum Ibu Dr. Vini Assalamualaikum Ibu Dr. Vini Assalamualaikum Ibu Dr. Sehat ya Alhamdulillah Rampes Baik sepertinya Pak Tri Masih dalam koordinasi ya Kita akan mengobrol dulu dengan Ibu Dr. Vini Namun sebelum kita mengobrol tema kita kali ini Antisipasi lonjakan kasus Omikron Kita saksikan dulu tayangan berikut ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan Sebanyak 492 kasus terpapar Omikron Terdeteksi di Jawa Barat Namun menurut Ridwan Kamil seluruh kasus tersebut Belum diketahui hasil pastinya Karena harus menjalani tes Ridwan Kamil menyebutkan Kawasan penyumbang paling besar kasus probable Omikron Adalah Bogor, Depok, dan Bekasi Lalu disusul oleh kawasan Bandung Raya Ridwan Kamil juga mengakui Paparan corona berbagai varian Sudah mulai terasa terhadap Keterisian ranjang pasien di rumah sakit Peningkatan kasus COVID-19 ini sendiri Diduga akibat adanya libur panjang Atau perjalanan besar Dilibur bersama Dan hal itu pun berpengaruh Terhadap penyebaran COVID-19 Baik Ibu Dr. Vini Sebelum kita membahas lebih jauh Tentang perkembangan kasus Omikron di Jawa Barat Ibu Vini Saya dan juga pemirsa tentunya Ingin mengetahui lebih dalam Langsung dari dokter ya Perbedaan Omikron dan varian lain Itu bisa dilihat dari apanya ya Ibu dokter Apakah dari gejalannya Apakah dari keganasannya Atau mungkin dari kecepatan penyebarannya Bagaimana Ibu dokter? Mbak jadi Teteh ya Teteh Dita ya Teteh Dita Jadi sekali lagi Bahwa sebetulnya Omikron itu Sama-sama COVID-19 gitu ya Jadi sama-sama COVID-19 Dan sama-sama jenis coronavirus Sebetulnya Kalau secara kasat mata Gejala itu sama saja sebetulnya teh Nah hanya Setelah dilakukan penelitian Ada kehasan tertentu gitu ya Kalau dulu delta itu Lebih banyak Menyerang saluran pernafasan Misalnya Kalau sekarang Dengan adanya Setelah adanya Vaksinasi gitu ya Sehingga Diatan tubuh Masyarakat menjadi lebih baik Sehingga dengan Keberadaan virus Strain yang baru Dalam hal ini Omikron Itu kehasannya adalah Ringan gitu ya Karena kita sudah Diatan tubuh kita sudah bagus Jadi ketika Virusnya masuk ke tubuh kita Dia lebih ringan gitu Kejalanya Tapi penularannya lebih cepat Jadi daya untuk menularkan Ke orang sekitarnya Lebih Lebih cepat gitu ya Jadi Sebetulnya Kalau menurut kejala Itu tidak ada perbedaan Nah yang membedakannya itu Hanya kehasan-kehasan tertentu Yang dipakai oleh Pala peneliti Sebagai sebuah Apa ya Sebuah Jalan untuk Membuat kita Kebijakan Kedepannya harus seperti apa Berarti rumor bahwa Gejalanya akan lebih ringan Daripada varian-varian lainnya Itu betul ya Bu dokter ya Betul Mohon betul Disamping karena Sifat virusnya sendiri Dan juga Kita sendiri Dimana kita sudah banyak Yang sudah divaksinasi Gitu ya Sehingga di dalam Tubuh kitanya Sudah ada tentara Untuk melawannya Jadi makanya Virus yang sekarang Berkembang itu Dalam hal ini Punten Omikron Menimbulkan Gejalanya ringan Tapi penularannya Yang cepat Apakah ada Penyebabnya Bu dokter Seseorang bisa Terjangkit Atau terinfeksi Varian Spesifik Omikron itu Apakah ada penyebabnya Atau seperti apa sih Bu dokter Tidak ada Sebetulnya sama saja Jadi semua orang Itu bisa tertular Oleh Covid-19 Apapun variannya Mau Delta Mau Omikron Jadi Omikron itu Salah satu Strain baru Yang berasal dari Virus Corona Gitu ya Jadi ketika Jadi zaman dulu Tahun 90an Mbak Dita Itu ada Sebuah Kasus yang sama Yang dulu Di daerah timur Di timur tengah SARS-CoV Kalau masih ingat Dulu ada flu burung Ingat gak ya Nah itu sama-sama Sebetulnya Corona Jenis virusnya Nah Karena sifat virus itu Sifat dasarnya adalah Mudah melakukan mutasi Sehingga Terciptalah Atau terbentuklah Virus-virus baru Gitu Dengan sama Indungnya mah Namanya mah Corona Gitu ya Cuma anak-anaknya Jadi berbeda-beda Gitu ya Nah itulah Penamaan itulah Sebetulnya Dari sifat masing-masing Karena berbeda Itu yang menyebabkan Terjadinya Perbedaan-perbedaan Beberapa penyakit Yang ditimbulkan Oleh keluarga Corona Ini gitu Dengan kehasilannya Sendiri-sendiri Jadi tidak ada Sebetulnya Oh si ini mah Bakal kena Corona Oh si ini mah Bakal kena SARS-CoV Gitu ya Oh si ini mah Bakal kena Delta Gak ada sebetulnya Semua orang punya Potensi yang sama Untuk terkena Virus COVID-19 ini Barusan ibu dokter Menyebut istilah Yang unik ya Ibunya sama Corona Begitu ya Kalau begitu Varian Omicron ini Apa yang menyebabkan Dia lahir Dalam tanda kutip Begitu Bu dokter Ya Jadi Tadi Sifat dasar Semua virus Mau itu Virus HIV Mau itu Virus flu Yang lain Jadi kalau mbak ingat Ada Beberapa istilah Seperti dulu Virus Flu buru H1N1 Gitu ya Ingat ya mbak ya Itu ya mungkin ya Pernah dulu ya Mengingat Nah jadi Semua itu Sebetulnya Semua virus itu Sifat dasarnya Mudah bermutasi Itu saja yang paling penting Nah bagaimana cara mutasinya Itu sebetulnya Kalau jujur mah tidak ada yang tahu mbak Sebetulnya Jadi Bagaimana sebuah virus bermutasi itu Sebetulnya tidak ada Yang menentukan bakal menjadi mutasi Sebetulnya tidak ada Tetapi kebanyakan mutasi itu terjadi Karena Seperti ketika seseorang sudah dilakukan Imunisasi gitu ya Atau misalnya Daya tahan tubuhnya kurang bagus Yang menyebabkan virus tersebut Tumbuh di dalam tubuh orang tersebut Menjadi Bermutasi gitu Itu Yang terjadi mbak Jadi memang mutasi itu terjadinya Di dalam tubuh Manusia Ketika seseorang mengalami Gangguan tertentu Atau justru seseorang mengalami Daya tahan tubuh yang bagus gitu Nah makanya Di dalam mutasi virus itu Ada yang menguntungkan virusnya Ada yang merugikan virusnya Gitu mbak Jadi secara singkat Istilah untuk awamnya Mungkin adalah perubahan bentuk Begitu ya Bu dokter ya Ketika Tubuh manusia Memberikan kekebalan yang baik Justru Ya akan mencari cara Begitu Untuk memperubah bentuk dirinya Untuk mempertahankan Dirinya di dalam tubuh kita ini Lantas untuk Kasus khusus Bu dokter Untuk kasus pasien yang Tidak terselamatkan ya Karena omikron ini Apa yang menjadi penyebabnya Bu dokter Ya Terima kasih ini Sebetulnya Pertanyaan yang luar biasa Bagus Dan harus disampaikan Nah Seperti kita ketahui Jenis omikron ini Mbak Dita Tadi Pendularannya cepat Tapi gejalanya sebetulnya ringan Yang memperberat itu Adalah Satu Ketika seseorang Punya kelainan di tubuhnya Atau kita sebut dengan Punten ya Penyakit komorbit Ya Ada yang misalnya Hipertensi Ada jantung Ya Ataupun ada Penyakit misalnya Autoimun Ya Atau ada HIV Misalnya Atau ada penyakit-penyakit lain Dan yang kedua adalah Ketika seseorang Tidak divaksinasi Gitu Beserta Lingkungan-lingkungan Yang Lingkungan-lingkungan Yang memang sudah ada pada dirinya Misalnya faktor usia Gitu mbak Atau anak kecil Yang belum divaksin Covid Karena memang belum ada Vaksin untuk Di bawah 6 tahun Gitu ya Nah Maka dari itu Kenapa kita harus divaksin Karena kita menjaga Orang-orang Yang tidak bisa divaksin Gitu mbak Jadi pertanyaan ini Memang yang sangat diharapkan Apa yang menyebabkan seseorang Katanya omikron ini ringan Tapi kok masih ada yang meninggal Betul Karena di antara kita Tadi kan ya Seseorang Bertambah berat Penyakit di dalam tubuhnya Diserang oleh omikron ini Penyebabnya itu sebetulnya Tadi Di dalam tubuh orangnya sendiri Apakah tadi punya comorbid Ya Atau ada Kelainan di tubuhnya Ya Atau Yang kedua adalah Tidak dilakukan vaksinasi Nah Orang-orang yang Tadi ada Kelainan di tubuhnya Ya Ataupun ada bawaan penyakit Ataupun yang tidak divaksinasi Itu kan banyak ya mbak Termasuk adalah Anak-anak kita Yang belum mendapatkan Atau belum ada Vaksin yang untuk Anak-anak di bawah 6 tahun Gitu mbak Lalu yang kedua adalah Orang tua kita Anak-anak kita Cucu kita Tante Paman Yang tidak bisa dilakukan vaksinasi Siapa itu Yang punya comorbid Yang punya penyakit autoimun Yang punya kelainan lain Yang memang tidak bisa divaksinasi Jadi Sebetulnya Jika kita Melakukan vaksinasi Itu insya Allah Bahwa Penyakit omikron ini Memang tidak akan menyebabkan kematian Jadi angka kematiannya memang kecil Karena Orang Apa Gejalanya tadi ringan Gitu mbak Ya Malah sekarang itu Di masyarakat Banyak yang menganggap bahwa Emang ringan gitu ya Jadi Udah lah Gak usah di Apa Gak usah disweb Gak usah diobati Dan nanti juga sembuh sendiri Memang itu pak Pada kenyataannya Di varian omikron ini Tiga sampai lima hari itu Sudah sehat kembali gitu ya Sudah Seperti flu biasa lah gitu ya Dan itulah Tapi biar bagaimanapun Yang namanya Penularan cepat Pasti menyebabkan kasus yang banyak Ya pak Walaupun ringan gitu Tapi kan kasus yang banyak itu Tetap harus diobati Berarti kita harus beli obat Berarti kita tidak bisa beraktifitas Berarti ekonomi kita tetap terganggu Begitu ya Jadi kenapa kita Pentingnya divaksinasi Pentingnya kita mencegah dengan Prokes Untuk tadi Untuk melindungi orang-orang Yang tidak bisa dilakukan vaksinasi Untuk melindungi orang-orang Saudara kita Yang mempunyai kelainan Sehingga Omikron ini Khususnya covid ini Tidak menyebabkan kematian Baik Sangat tergambar sekali Dengan jelas Ibu dokter ya Soal omikron Bagaimana ini bisa terbentuk Dan juga Apa jadi penyebab Yang menjadi penyebab Untuk kasus-kasus tertentu Yang tidak terselamatkan Berarti Satatannya adalah Satu komorbid Dan dua Tentang vaksinasi itu ya Betul Datanya sendiri Ibu dokter Di Jawa Barat Sendiri Saat ini bagaimana Persentase vaksinasi Ya Alhamdulillah Kalau untuk vaksinasi Dosis pertama Untuk umum Itu kita sudah mencapai Angka di atas 86 Untuk dosis pertama Untuk dosis keduanya Di angka 52 Lalu untuk Apa Untuk Balita Ya Untuk anak-anak Itu sudah di atas 70 Jadi sebetulnya sudah tinggi Makanya mbak Kenapa Sekarang omikron itu Kalau mbak lihat Tidak seperti di bulan Juni-Juli Dimana pada saat itu Dan bulan Januari ya Tahun 2021 Dimana pada saat itu Rumah sakit penuh ya mbak ya Mungkin mbak masih ingat ya Pada saat kemarin Luar biasa kita ya Nah alhamdulillah Sekarang di Jawa Barat Kalau mbak perhatikan Angka keterisian Tempat tidur Covid itu Hari ini 26% Itu dari 8.000 tempat tidur Yang kita siapkan mbak Dibandingkan Dulu di bulan Juni Kita menyiapkan 22 Tempat tidur 22.000 Maaf 22.000 tempat tidur Dan Angka keterisiannya Bisa sampai 91,7% Bayangkan mbak Pada saat itu Bungki di Bekasi Termasuk ya Yang saya sering ditelepon Nah penuh Minta ke Bandung Wah itu luar biasa ya Tapi kalau sekarang Mbak perhatikan Bahwa di rumah sakit Angka keterisiannya Rendah ya Nah kok di Jakarta Tinggi gitu ya mbak ya Sebetulnya katanya Mbak di Jakarta itu Sebetulnya Lebih banyak Tingginya itu Karena kasus-kasus Yang ringannya Ingin dilakukan Perawatan di rumah sakit Gitu Ya Dan itu Kan kalau perawatan Covid itu Ada dua ya mbak Ada yang dibiayai oleh Pemerintah Dan ada yang Tidak dibiayai oleh Pemerintah gitu Nah kalau yang dibiayai Pemerintah itu Ada syarat mbak Yang pertama Adalah Penyakit ringan Dengan komorbid Itu boleh dirawat Di rumah sakit Nah tapi Kalau yang penyakit ringan Tanpa komorbid Atau tanpa gejala Itu memang kita Sarankan Untuk dilakukan Isolasi mandiri Di tempat-tempat terpusat Yang buatan Seperti tadi Ada gambarnya ya Untuk pembuatan Bekasi ya Ada filmnya tadi Dan atau Isolasi mandiri Di rumah Yang dipantau oleh Puskesmas Begitu mbak Baik 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 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengusulkan kepada Koordinator PPKM Jawa Bali Untuk menghentikan Pembelajaran Tatap muka Atau PTM ini Selama sebelumnya Lantas bagaimana Dengan Kota Bekasi Yang sudah Menghentikan sementara PTM selama 14 hari ini ya Apakah akan Diperpanjang Pemberhentian PTMnya Dan Saya akan Tanyakan Kepada Narasumber kita Usai Cida berikut Teteplah bersama kami Di Time to Talk Terima kasih